selamat menikmati karena lagi maker juga gue masang-masang krikot apa segala macam ya akhirnya gue bikin konten yang tujuan gue sih sebenernya pengen ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya ya kan kenapa harus bungkus kenapa ya memang sudah jalannya seperti itu dan memang sebetulnya takdir cinta yang kupilih ini walaupun bungkus tapi menjadi salah satu sinetron dengan rating tertinggi selama penayangan gitu kalau dirata-ratakan ya menjadi salah satunya dan juga menjadi satu kebanggan lah buat kita semualah kayak gitu kan itu pun semua terjalin berkat pastinya dukungan lah ya dari kalian atas izin Allah sehingga judul kita bisa mendapatkan rating yang baik gitu kan dan juga tayangan yang sangat diminati berhubung eh di luar apa selain jalan cerita yang memang sangat menarik pastinya juga kerja keras dari kita para talent dan kru untuk bisa mendukung dan menyokong program ini salah satu sinetron yang kita cintai ini menjadi sinetron yang dibanggakan meraih banyak gelar meraih banyak penghargaan jadi menjadi sebuah manis dalam perjalanan kita sampai dengan bungkus gitu kan ya dan juga pastinya kalau bilang sedih ya sedih lah teman-teman semua pasti sedih gitu kan di sisi lainnya senang mungkin karena kita tetap mencetak rating tertinggi gitu dan juga apa ya kita sangat senang karena memang suasana syutingnya yang sangat-sangat kekeluargaan sekali tidak ada konflik di dalamnya kalau teman-teman pernah mungkin berpikir oh ada konflik atau enggak sama sekali tidak ada satu sama lain semuanya akrab dan akur gitu kan beda mungkin kalau ada teman-teman pernah ngalamin di judul-judul lain tapi disini tidak karena bener-bener kita tuh semuanya dibawa enjoy syutingnya yang bener-bener enak lah semuanya satu sama lainnya ya akhirnya diganjar dengan rating yang baik dan juga kita dicintai oleh fans-fans seperti kalian yang kami sangat cintai juga sebaliknya kayak gitu kan pokoknya saya berharap saya berharap kita bisa ketemu lagi dengan pemain-pemain lainnya dan juga bisa ngibur kalian lagi nih pastinya ya aduh sungguh kenangan yang tidak bisa kita belilah pokoknya lah beberapa kurang lebih 22 bulan kita semua berjuang keras untuk judul ini dan sampai akhir pula di ujungnya tapi yakin lah kita akan berjumpa lagi ya teman-teman ya terima kasih buat kalian para fanbase yang sangat saya hormati sangat saya cintai mohon maaf mungkin kalau ada beberapa orang bilang saya kurang responsif di sosial media tapi saya sangat sayang sama kalian semua para fans dari takdir cinta yang kupilih karena tanpa kalian juga sinetron ini tidak bisa menempati posisi sebaik seperti sekarang ini kayak gitu oke teman-teman kalau begitu saya pamit undur diri sampai ketemu di next next vlog selanjutnya oke mohon maaf kalau background saya berantakan hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati